Kita ke berita lain, pemirsa ratusan mahasiswa Universitas 11 Maret Solo menggelar unjuk kerasa di halaman kampus. Mahasiswa memblokade jalan keluar kampus UNS saat rombongan Presiden Jokowi Dodo hendak keluar usai menghadiri di Senatalis Universitas Negeri 11 Maret Solo, Jawa Tengah. Aksi blokade jalan ini dilakukan karena surat pernyataan 8 tuntutan mereka yang akan diberikan kepada Presiden Jokowi saat meninggalkan kampus direbut oleh polisi. Sehingga mahasiswa gagal mengajak diskusi dengan Presiden. Sempat terjadi saling dorong antara petugas dengan mahasiswa karena jalan untuk rombongan Presiden tertutup. Aksi blokade jalan ini akhirnya dapat diredam oleh aparat. Para mahasiswa menuntut diantaranya agar Presiden menurunkan harga bahan pokok. Para mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan yang harus cepatnya dipenuhi oleh mantan wali kota Solo tersebut. Terima kasih telah menonton!